ini pertanyaan yang paling membahagiakan karena diucapkan oleh seorang ustad kalau wartawan gampang pertanyaan saya mengapa pertanyaan itu harus dikhususkan, ditanyakan oleh ustad Abdul Somad oke saya orang selalu tanya kenapa apa yang spesifik pada Dian Sastro gak ada yang spesifik sebetulnya cuman pada waktu itu Dian Sastro itu public figure, orang yang dikenal di semua stasiun TV, semua mata kamera selalu membentuk di dia, lalu dia masuk Departemen Filsafat, saya kebetulan mengajar di situ waktu Dian masuk saya tahu perkembangan intelektualnya waktu dia mau bikin skripsi dia minta saya pembimbingnya saya bilang minta izin pada Ketua Departemen supaya gak ada gosip favoritisme Ketua Departemen bilang oke, maka saya bimbing skripsi dia selama pembimbingan karena dia public figure udah pasti macam-macam perspektif ada kemudian masuk hari ujian ini saya mau terangkan supaya orang juga bisa belajar dari event macam ini waktu masuk ujian biasanya di UI pembimbing itu memberi nilai nah, pembimbing biasanya memberi nilai yang bagus supaya bimbingannya luluskan yang kedua ujian itu tertutup hanya beberapa dosen yang ada di situ yang boleh ikut nah, saya merasa oke, ini banyak isu maka saya bilang oke, saya mau lawan ketentuan di UI saya bilang ujian akan terbuka semua orang boleh nonton pembelaan skripsinya Dian Sastro bahkan pers boleh datang mahasiswa boleh datang semua dosen itu pertama kali saya terobos aturan itu karena saya gak saya mau bilang harus fair kalau Dian gak bisa jawab dia akan diolok-olok oleh satu kampus UI itu lain kalau tertutup kan bisa saling saling membahagiakan saya bilang buka aja bener, jadi itu dibuka lalu saya bilang ke Dian dan pada pimpinan Departemen Filsaf saya bilang saya pembimbingnya tapi saya gak akan kasih nilai jadi silahkan kalian kasih nilai kalau dia memang bodoh kasih dia nilai D kalau dia pintar kasih dia A akhirnya itu disepakati itu pertama kali pembimbing tidak kasih nilai supaya fair kalau kasih nilai saya pasti akan lulus saya gak kasih nilai saya bilang pada Dian Anda harus fight sendiri dengan argumen hasilnya apa sidang terbuka saya tidak kasih nilai Dian Sastro dapat A jadi saya bilang kalau orangnya pintar lihat aja pintarnya jangan ditambah-tambah dengan variabel kartisan favoritisme cantik segala macam itu gak ada urusan jadi otak hanya menilai otak itu poinnya dalam politik juga harusnya begitu gitu jawabannya luar biasa Bung Roki ada masanya berbunga ada masanya harum semerbak tapi kemudian ada masanya layu dan kemudian mati bagaimana orang filsafat terlihat kematian kematian itu orang filsafat gak bisa melihat kematian karena orang filsafat menganggap ya kematian itu adalah sama misterinya dengan kehidupan ada filsafat epikurus bikin poin bahwa waktu kita hidup kita tidak mati waktu kita mati kita tidak hidup jadi itu dua kualitas yang tidak perlu diperbandingkan sebetulnya agama punya point of view yang lain bahwa kematian itu adalah penundaan dari harapan sebetulnya harapan itu hanya bisa kita peroleh dengan melewati fase kematian itu jadi ada politics of hope di dalam kematian itu kehidupan itu ada politics of memory memory kita kita coba hentikan supaya kita punya hope tapi sebetulnya kalau di dalam di dalam ilmu pengetahuan yang lebih positifistik ya menanyakan kematian itu tidak layak ditanyakan pada orang hidup sebetulnya jalan pikirannya jadi sama misalnya kalau orang bertanya Pak Roki kita mau seminar kami panitia butuh biodata Pak Roki saya bilang biodata biodata itu kan baru lengkap ketika orang meninggal kalau orang yang masih hidup biodatanya masih bertumbuh jadi ngapain minta biodata ke saya yang masih bernapas begitu saya tulis satu menit saya email biodata saya berubah karena saya diundang ngomong dengan Ustadz Somad kan saya gak bisa tuliskan pada waktu sekarang kan bahwa biodata saya saya bicara dengan seorang Ustadz rohaniawan yunto public critics yang berakal sehat saya gak bisa tambahin disitu karena masih berlangsung kalau saya meninggal orang akan catat bahwa saya pernah bicara soal beginian dengan UAS Ustadz Akal Sehat nah satu poin tentang kematian supaya mahasiswa sosiologi bisa belajari dulu ada seorang sosiolog udah udah meninggal lupa namanya Roslo oke wartawan tanya pada dia pak profesor bila anda meninggal anda ingin dikuburkan dengan cara apa dan dimana kata si profesor tanyakan pada jenazah saya karena anda tanya kalau saya udah meninggal nah saya masih hidup saya gak bisa jawab jadi kalau saya udah meninggal tanya pada jenazah saya jadi pertanyaan tentang kehidupan nanti itu adalah pertanyaan untuk si mati selama orang hidup dia hanya bisa berupaya untuk menggambarkan kenikmatan hidup nanti kebahagiaan dan dalam keadaan itu teologi dan filosofi bersahabat baik karena teologi berupaya untuk menggambarkan kehidupan yang pasca nanti itu di dalam format yang indah segala macam nah filsafat berupaya merasionalisir jalan pikiran itu atau mengkritik secara rasional jalan pikiran itu nah disitu tema kematian menjadi tema bersama antara teologi dan filosofi apa yang ingin Bung Roky tinggalkan untuk kemanusiaan saya ingin tinggalkan persaudaraan saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara karena kita gak bisa tinggalkan hal lain kita gak bisa bilang kita akan tinggalkan moral yang baik mungkin satu detik sebelum saya meninggal justru moral saya memburuk gitu kan saya tidak bisa tinggalkan materi sekalian jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan persahabatan itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan yang sekuler hari ini kehidupan yang di dunia itu kehidupan setelah kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri jadi sebagai orang publik kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia di dalam komunitas agama kita akan saling mendoakan di dalam komunitas religius kita berupaya supaya ada sahabat kita tiba dengan tanpa cacat di pintu surga kita ingin agar supaya keluarga kita ada di dalam suasana yang bahagia dan membayangkan kehidupan berikutnya juga dengan cara yang berbahagia tapi itu wilayah komunitas privat dalam komunitas publik kita ingin agar supaya keseteraan warga negara tetap dipelihara oleh arah gimana pun penghormatan tanpa khasasi manusia sosial tolerance segala macam jadi semua yang ada di konstitusi itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik konstitusi yang adil dan makmur tentunya oke dunia penuh dengan caci maki sampai-sampai manusia teler senang berteman dengan Bung Roki bersama-sama kita hadapi Busir no samat no khidmat oke why who is that I'm not sehat lebih kurang satu jam bersama Bung Roki janji kita jangan puluh saya amat sangat ucapkan banyak terima kasih kepada Bung Roki insya Allah kita ketemu di di Pekanbaru atau di Jakarta bicara lebih panjang lebar lagi insya Allah oke kita bicara dengan cara yang disengaja bukan yang tidak disengaja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat malam terima kasih oke terima kasih ya bye terima kasih bye oke oke saya live ya selamat selamat